Bismillahirrahmanirrahim 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 Seremonial pada pagi hari ini Selanjutnya adalah Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Irhan SPDI Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana Nanti Dan Kita bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa Seti Terima kasih telah menonton 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 tiga, dari jauh-jauh kita sudah dapat tiga pahala pahalanya sudah besar apalagi dari ulama mengatakan gini, orang yang mencari ilmu malah yang kamu bentarkan sayap-sayapnya sayap-sayapnya untuk dan menjadi tempat injaannya, begitu istimewanya orang yang mencari ilmu kalau belum ilmi apalagi sebelum ikan-ikan di laut semuanya, itu mendoakan orang yang mencari ilmu selanjutnya sabar waktu melaksanakan ibadah ibadah itu perlu-perluh sabar kayak gitu, kenapa gak butuh sabar, apalagi untuk menyebeli, kita gak boleh gusuh-gusuh keburu-keburu, karena kalau keburu-keburu bisa kurang baik, apapun perbuatan yang terburu-keburu itu gak baik makanya butuh kesabaran apalagi kalau kita keburu setelah dipotong gak dilihat apakah sudah putus-putus saluran makannya saluran tenggorokannya kayak gitu saluran caranya dan itu akibat kita berburu-buru selanjutnya ikhlas waktu selesai pengajaran amalan ibadah kita butuh ikhlas setelah mengerjakan ibadah kita setelah menyebeli kita harus ikhlas semua karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita dibantu oleh Allah mungkin kita tidak akan sukses penyembuhan kita dan amal kita akan diterima karena keakhlasan kita oleh selanjutnya ini yang tadi lanjut yang ketiga dalam akal silam ada bentuk akal ibadah ibadah fakih itu ada tiga tiga yang itu yang itu harus ada prakteknya yaitu fakih berapa yang pertama yaitu ibadah haji atau itu harus praktek kalau tidak kita praktekkan mulai ada yang ada namanya manasik manasik haji ukro gitu itu itu ada prakteknya harus ada prakteknya selanjutnya memandikan jenazah itu juga harus ada prakteknya kenapa di GSTN nanti jenazah diajak ke sebelum pihak bagaimana caranya menyebeli yang sempurna yang baik itu ada prakteknya kayak itu yang ketiga itu menyebeli yang menyebeli juga harus tahu karena ada prakteknya contohnya bagaimana menyebeli yang sempurna mana sih hunkum mahrim wajahnya itu mana nanti dijelaskan mana itu supaya apa supaya kita tahu ini kita tentang penyebelian dewa karena artinya itu banyak kita mengambil yang tazlias itu sendiri maksudnya adalah sebuah aktivitas yang dijalankan dengan menjadi sepahalannya hewan hewan darat untuk dimakan ini penerjaan saya banyak sekali diambil dari beberapa buku dalam istilah sikit zakat berarti baik dan suci karena bila sesuai saat akan menjadikan bila tazlias itu menjadi baik dan suci ini beberapa pengertian akhirnya next tujuan penyebelian tujuan itu adalah untuk memotok saluran tiga saluran yaitu hulku mali wajetet hulku saluran makan saluran saluran darah saluran pernafasan itu harus terputus kalau imam syafi itu hanya dua yaitu saluran makan dan saluran tergolokan dan nah nafas kayak gitu untuk saluran darah mungkin gak apa-apa tapi lebih sempurna ketika ditanya dipotong itu ini dari ilm syafi tapi kalau dari masalah lainnya wajib ketika ditanya terpotong mengeluarkan mengeluarkan darah itu untuk tujuannya mengeluarkan darah mematikan hewan dan memperlihatkan apakah binatang yang telah mati itu halal atau halal dipakan next ini saya mengambil dari penelitian Profesor Dokter Dokter Hazim yaitu pengertiannya sebelah halal itu pisau tajamnya tidak menyentuh secara merasa sakit hewan merota-rota karena peragangan kotor karena kehilangan yang penting setelah mendadak bukan sebagai ekspresi rasa sakit hewannya kehilangan seluruh indera termasuk indera perasa tidak 3 detik pertama hewan terasa sakit tidak merasa sakit 3 detik berikutnya hewan terasa sakit setelahnya jantung memompat sebanyak mungkin darah ke keotaan ini pekerja dari Profesor Dokter itu kita mau mengambil saya mengambilnya kalau kita menyambil kalau bisa secepatnya kenapa kalau kita pisau tajam itu bisa 3 detik sebelum 3 detik bisa terpotok ini pas habis ini sudah pernah saya lihat videonya itu insya Allah cuma 2 detik sudah bisa terputus lehernya saluran makan saluran terborokan saluran darah terborokan dan saluran dua saluran darah itu terpotok hanya 2 detik bawah hutan juga karena biar-biar ini orang jadi pemotongannya cepat dan kenapa dari medis ketika cepat itu dia menyakitkan seperti kita kita kena silet kalau kita kena silet pasti kita tahunya sudah berdarah misalnya kita tidak tahu kalau ini sudah berdarah kecepatannya tapi harus tajam tapi ada adatisnya Nabi yang tetap menerangkan tetap kita harus pisaunya harus tajam dan berbuat baik selanjutnya ketentuan dalam penyembelian binatang saya berikut niat menyebeli bagaimana niat kita hukum menyebeli syarat orang yang menyebeli syarat hewan yang disembeli selainnya syarat Allah yang dimunakan menyebeli sunnah dalam menyebeli hewan adab dan penyebelian hewan ini ketentuan dalam menyebelian binatang habis ini kita serangkan terangkan satu-satu yang pertama niat menyebeli niat menyebeli yang sebenarnya adalah menyebeli binatang hanya tujuan untuk menjadikan binatang itu halal untuk dimakan yang kita dan yang kita bisa banyak bisa yang nanti saya jaskan bisa yang kita banyak bisa digantik-gantik dikabung oleh binatang kita yang pertama untuk menghalalkan makanan itu begitu yang kedua dengan ucapan minimal basmala bismillah ya selanjutnya bismillah dan yang lainnya minimal sangat minimal saja basmala itu sesuai nabi dan air rancor anda itu sesuai nabi dan air rancor yang kita sebelihannya itu ayat quran ayat lima sebelihannya ahli kitab hukumnya itu untuk ahli kitab ya itulah dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak sebut nama Allah ketika menyebelih ayat al-Quran yang tentang siklom itu kejapannya itu makanya kita wajib untuk membaca ini iman dan baca basmala selanjutnya yaitu rukun penyebelian rukun penyebelian ini yang pertama orang yang menyebelih yang kedua hewan yang menyebelih alat yang digunakan untuk menyebelih orang yang menyebelih disini syaratnya orang yang menyebelih itu orang maizat syarat yang utama itu orang orangnya berangkat maizat bukan orang kafir musrik atau berangkat sehat bukan orang gila atau sudah mampu melih kita meningkatkan syarat kenapa kita meningkatkan syarat ada berapa pendapat ulama dari imam syafi'i mengatakan kayak gini orang yang bila kita lupa membaca bismillah sebenarnya kita bisa diratakan hal itu pendapat imam syafi'i tapi dalam yang mas yang memaliki hambali itu mengatakan tetap harum kalau tingkat diawal dengan basmalat kalau pendapat imam syafi'i boleh tapi kenapa tidak meningkatkan sholat ini selam ajing selam ajing kenapa kalau orang yang orang islam yang tidak meningkatkan sholat kira-kira konsolat saja tidak dilakukan pasti menyebelinya hukum akan lupa itu memajah basmalat tidak ingat Allah makanya kalau inti syarat wajib supaya penyimpian itu menjadi sempurna kayak itu syarat hewan disiplin harus dalam hidup termasuk binatang halal ya kalau binatang harul sudah jelas sesuai ayat ayat Al-Quran Al-Maitari 3 Al-Maitari 3 Al-Maitari 3 Al-Maitari 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 diharapkan batimu makanan bangkai kan bangkai juga haram darah daging babi dan sejenisnya dan semelihannya tidak dinyambutkan sama Allah Al-Maitari 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 Salah yang digunakan menyebeli Salah alat yang digunakan untuk menyebeli yaitu benar yang tajam terbuat dari pelajar atau besi dan lainnya menggunakan pisau tajam bertujuan akan hewan tekas mati jangan mengasafi pisau ini juga ada yang menerangkan jangan mengasafi pisau di depan hewan karena apa hewan itu akan tetap itu ada hadis nabi yang menerangkan hewan kalau kita suara sebenarnya dari suara suara itu yang menjadikan pisau itu saat hewan itu akan tetap tetap tidak sama yang beri menggunakan buku dan tulang dan gigi ini ada hadis nabi yang menerangkan beliau apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut dengan nama Allah maka makan itu boleh dimakan kecuali kuku dan tulang ini hadis nabi karena hadis nabi banyak saya akan cekan oke selanjutnya sunnah dalam penyebelian sunnah-sunnah dalam penyebelian menghadapkan binatang ke arah iblah ini sunnah sunnah-sunnah menghadap ke iblah meliakan penyebelian binatang itu semata-mata karena Allah baik itu dan Rasulullah salah satu yang melihatnya dilakukan dari ketentuan dan syarat itu lanjutnya membiarkan binatang sebenarnya itu sampai mati kita harus benar-benar sapi itu sehariannya sapi atau memotong kepalanya kita tunggu benar-benar mati baru kita potong kepalanya jangan sampai masih hidup kita potong kenapa itu bisa menjadi pakai kok bisa pakai karena hewan yang hidup kita potong hewan yang seandainya kaki kita potong potong hewan itu ini kaki yang kita potong seandainya kita makan itu menjadi pakai kayak gitu makanya benar-benar harus dikeren sampai mati kita hidup selanjutnya adab dalam penyibulan hewan ini tetap adab berbuat eksat berubah teranggap hewan menghadapkan hewan ke anak kiblan melanggar kaki di sisi leher hewan memberikan hewan di sisi belak kiri memegang pisau dengan tangan kanan menahan kepala hewan ketika menyebeli mengucapkan tasmiah atau bismillah yang itu dan tabir kalau di RPH di sini hewannya di arah timur ke arah kibla posisinya kita sapinya menghadap kibla kita juga menghadap kibla itu sebenarnya tapi seandainya tidak tidak menghadapi berlaku tidak apa tapi adab dan itu sunnah sunnah nabi sesuai hatis nabi hatis nabi yang menerakan itu tentang tentang ada hatis nabi yang menerakan bagaimana kita harus berkotesa kan nabi begitu begitu istimewanya ke hewan ada yang sebenarnya harus berbuat ikhsah jangan sampai melukai ataupun dengan cara kasar dan itu karena bisa menyakitkan hewan yang akan disebelih hadisnya kita kita sesungguhnya Allah memerintahkan akan berbuat baik terhadap segala sesuatu termasuk tentang bagaimana kita berbuat ikhsan untuk menyembahnya untuk menghadap iblah ini hadis nabi ini hadis nabi selanjutnya next ini fatwa ulama Indonesia yang boleh menyembeli hewan adalah orang yang bergabat Islam dan akhir balik ini kata setelah kasih fatwa halal ulama Indonesia pada dasarnya pemisaran hewan atau staling itu boleh dalam majus ulama itu boleh yaitu di tebak kepalanya kalau di rbh malam jarang rbh malam itu itu yang tidak di kepalanya di gelung itu biasanya di rbh malam itu setelah itu segera bangun lagi itu berapa detik kepalanya biasanya apa waktunya waktunya jadi penyakit standing itu pingsan itu ada waktunya lima 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 menit ya tidak sampai itu kalau tidak itu nanti berdiri lagi tapi kepalanya biasanya memang bagus kepalanya kalau sudah kena standing itu otaknya sudah berdarah kurang bagus nanti bisa oh tapi kalau sawo tidak ada di rbh standing tidak ada biasanya kalau ada kalau sudah dilepas kita bisa cek ini perbedaannya standing dengan yang lain kalau pemingsan secara pekanik dengan listrik secara kimia atau udara lainnya dihadap penyakitkan hewan hukumnya tidak boleh kalau dengan penyakitkan hukumnya tidak boleh ini masjid selamat indonesia nomor 4 yang menerbitkan tentang sembelih halal next cara menyebelih hewan yang sah pertama membaca bismillah menggunakan halal potong yang tajam mungkin nanti ini ada pelatihan rasa juga bagaimana standarisasi supaya misau itu tajam tajam biasanya selet kertas HBS memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan tegorotan hukum saluran kakak malih dan saluran kedua alat di kanan kiri saat memotong hewan dalam keadaan itu kalau sudah mati pakai gargasan ini sesuai menjelaskan tahun 23 hari saransannya untuk sembelih hal next para cara saya menjelaskan pemeriksa kondisi kesehatan kena apakah hewan itu mati atau belum gini yang kedua hewan diperlakukan dengan baik kita bagaimana berbuat baik dengan hewan sesuai misalnya tadi pisau harus ajak minimal setelah pertahun ini nanti ada pelantian tentang asa kayak gitu upayakan untuk mata giblat mata giblat membaca asmala dan perdoa menyeberi dan di leher bagian depan dengan ini jaraknya untuk ayam satu yang kamping itu tiga kayak gini sapi itu lima perkiraan ini perkiraan bukan hancuan memanak memotor tiga saluran tidak boleh memotor mengusuk jantung bila hewan belum mati kayak gitu dilarang meniksa hewan saat di jebeling dan periksa untuk reflet untuk nanti jelasannya tentang reflet di hewan sudah menikah mati itu ada caranya saya pengamal pribadi tetap menyembeli ayam dulu mati ayamnya akhirnya dikubur itu saluran makanya bergerak biasanya dipegang dan pulang biasanya dipegang kalau tidak begitu bergerak di potong tidak tidak kena biasanya guys coba nih guys mau diapain nih guys aduh kenapa guru ya pusing pusing guys katanya guys ditensi guys coba kita lihat guys hasilnya guys wah waduh ini guys yang meriksanya guys nanti nanti kurang oke antri ini yang antri selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 ketahuan menikmati menikmati menyakayang menikmati Fungsinya apa, fungsinya apa, jaga selain yang di tali perut menjaga, kita juga menjaga di sini, akan tidak meminimalisir pemberontakan samping untuk bergerak. Yang kita ambil, yang selanjutnya, di bagian apa contohnya, caranya. Jadi seperti itu, dalam posisi ini tetap dipegang, dipegang, kemudian kita pegang, masukkan talinya, yang sudah masukkan ke bawah, seperti ini. Di pastikan, ini nanti tidak lepas, ya, oke. Tangan kiri, yang tangan kanan gue masukkan, yang kosong, ke kiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari sini, selama proses kita tarik. Dan ini adalah proses untuk melakukan pengegangan di TR. Nah, nanti, ketika kita di RPA malang, ini ada dua sisi. Sisi sebelah selatan, dan sisi di sebelah utara. Kalau di RPA malang, ini nanti masuk ke, diikat ke, katrol. Jadi diikat katrol, mulai dari bawah sini, kemudian tarik terus, sehingga terus, kencang. Tapi kalau di RPA lain, ini terus dikecangkan. Sampai benar-benar optimal untuk kekegangan, ketegangan kulit sehernya. Nah, oke. Sampai sini, ada pertanyaan? Ada. Ada. Dua sampai tiga orang. Kalau dua orang, itu biasanya ekstral. Ini akan diperadakan untuk posisi dan teknik penyembelian. Jadi, ini untuk teknik penyembelian di RPH. Yang pertama, kita mengetahui kondisi. Mengetahui kondisi. Jika sudah pergerakan satu, katrol orang juga ikut bergerak. Otomatis akan bergerak. Itu membahayakan tubuh kita. Entah senggor atau cinta pengerakan yang lainnya. Kita juga. Aman. Kita dengar jawabannya. Besitul kita senggor orang. Kita gak akan kena. Orang lain gak kena. Kita juga aman. Kita juga. Patrolnya di atas. Kita taruh mendekat. Selain inisiatif mendekat, kita juga. Ada, badan di komando sama praying, atau bukan janggal yang kita stand by POMODAL lewat. Dan hanya dikodong. Yuk! Ayo, ikutnya kita. Sudah. Kita mengembalikan. Nah. Sebelum kita menyembeli, ada tahapan lagi yaitu Kami Udah-udah kita juga perlu pak Untuk melancarkan sesebelihan kita Tidak terlalu mepek Tidak terlalu saling Senyaman mungkin Senyaman mungkin Kiri depan, kanan di belakang Sekiranya kita tidak akan jatuh Jika disegol atau Tekan yang lain Lepasan Bira ekonominya akan jatuh Kenapa? Kita perhatikan yang teh di tarik Kan begini pak Tinggi Nah, ini misalkan, ini kan kelihatan Nyatuhnya Yang dibawah kan Itu tersayang Tapi ya nganis Nilai perutnya Perut digasibawai Biar mereka Agak dimilai Itu memiliki Dari sarang-sarang Tentang Atas pantang leher Jaraknya segitu Untuk disembeli Yang penting Kena Empat kurat itu Kurbu, narki Dan dua wajeden Nah Untuk yang biasa dipraktekan oleh Bapak Muktan Itu kan biasanya gore Ya, langsung Bismillah Sebelum menyembeli Kita tunggu koordinasi Dari Tukang jaga Misal Pak Wahidin Adalah tukang arben Nah, misal Nah, misal disitu Nah Kita tandai Dan Baru kita sembelih Bismillah Biasanya setelah ditunjukkan Misalkan ini Itu yang bagian Arbel Itu Dia akan membiarkan Ketik bagian sini Biasanya ada yang gini Pak Ada yang gini Seperti di video Ada juga yang gini Nah, kalau yang gini Jelas Ini posisi Terakhir Saya akan Kemudian dia akan Memegang Ketik bagian kulit Belampir Ada yang Kadang ada yang dua orang Di depan dan belakang Ada yang cuma satu orang Di belakang Maka Kita yang bisa kita tahu Kalau satu tangannya Memegang kulit Bagian Bagian Depan Jadi Itu membantu kita Kita tarik Jadi Nanti ketika Biasanya Arbel Ketika Pisau sudah Motong Dia lepas Nah Ini masih kita pegang Jangan dilepaskan Sampai Kadang-kadang kita Bola kita Nyentuk tulang Karena kita Praktik di sini Tidak apa-apa Sampai nyentuk tulang Kalau sudah Nyentuk tulang Jangan digosok Cukup Selesai Berhenti Ya Karena kalau digosok Mata pisanya akan Ciping Oke Tetap Kita Angel Kita Tunjuk Kita ingat Yang ditanya Dimana Terus Terserah Untuk Menyumbel Begini Atau Begini Atau Dari mantal Terserah Senyaman Mungkin Dan jangan lupa Untuk menyembeli Kita Menyebut Nama Allah SWT Minimal Bismillah Atau Bismillah Allah Al-Fatihah 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 Akan Praktek Menyumbel Di RPH Kita Tadikan Asa Asin Asul Yang punya Keahlian Menerompong Bila Misalkan Ya Ditulankan Yang Belum Bisa Selesisu Temannya Yang Sudah Bisa Diajarkan Menyebeli Menyebeli Tidak sampai 5 detik Dan Nya Saya Tidak sampai 15 menit Itu Sudah Fakem Fakem Sudah Kebiasaannya Seperti itu Jadi Kan bisa Menjadi Kita Telah Kumpul Kita Pas Dindu Dem inevit Sudah Bisa Namanya Falkro Sudah Naing Di atas Kedepan Kedepan Kira Kira Kedepan Sampai Baca Ada Gebbling Gini Dan Nanti Dari Herti Tidak coba Kita Memfasilitasi Karena Kalau Kira Tidak Safety Force Kita Kira Sampai Ya Kita the Karena kita tidak tahu, makanya yang menjadikan panggilan saya 40 utangnya menengahin kesel LBH ini bagi sini kayak gini Artinya, ketika kita di majelis ilmu, ngobrol Dewi, diguri jagungan Itu botol kecah, ngantuk, juga botol tertutup Botol mirip Ngobrol dengan Biasanya, kita duduk di sini Kita tarik apa-apa, nampak maju Nampak maju Nampak maju Nampak maju Nampak maju Nampak maju selamat menikmati 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 siapa yang pegang selamat menikmati